yang mendukung EVOS ataupun RRQ, mari satukan suara di kolom komentar juga untuk mendukung yang positif so, kita akan segera masuk ke game yang kedua untuk RRQC dan EVOS LEGEND land of doubt, land of doubt, land of doubt ini waktunya kita akan menjadi saksi ya L Classico pertama di MPLA di Season 9 akan jatuh ke tangan siapa WD, Viva, RRQ, oke EVOS masa diam nih, EVOS pada suaranya nah tuh kan, rame juga semakin rame lagi dan sekarang Claylah yang menggunakan Patrick untuk berada di area mid oke, berarti Patricknya berada di sisi mid dan Lemon dengan Lilianya di Goldlands di Goldlands Ruby bakal capek banget untuk ngedeketin ke arah Lemon ini pinter banget apa yang udah mereka lakukan tapi RRQC dengan diginya mendapatkan sebuah hal yang begitu sulit barusan bener-bener, jawabkan kok kita dari RRQC kali ini masih dengan tempo yang cukup pelan, masih belum terlalu ingin terlalu ke gabah tapi dengan adanya luminer di garis tengah kali ini mulai bisa mendetail ke arah Clay oke dan di bawah sini menjadi salah satu faktor ya untuk RRQ kalau mereka bisa dapetin Clover 1 kali aja ini enak banget nanti untuk Lemon, bisa dapetin Anthem lebih cepat oke, ini Clovernya masih level 2, sekarang udah level 3 juga tapi Lemon harusnya akan jauh lebih jaya lagi dengan range yang dimiliki, dengan Ang Rigum yang dimiliki tapi Albertnya mulai masuk ke bagian depan ada Quad Shadow, ada Phantom Currican mulai balik lagi dengan Quad Shadow, ada Shadow Kill yang keluarkan hilang sudah untuk kali ini Luminar menjadi First Blood oke, RRQC sangat baik dari arah QOC tentunya tapi kita tahu, EVOS Legend di area late gamenya punya seorang versik tapi di area atas sana Anti-Made sudah mulai memukul-mukul ke badan seorang Albert tapi langsung di backup oleh teman-teman dari RRQC oke, R7 numpang lewat, sedikit lagi level 4 ada Time Bomb yang udah ditabrak, gak berasa sepertinya ke dalam tubuh dari R7 dimana melegir ke bagian depan ada lagi Phantom Shuriken dikeluarkan dari Albert untuk dari Turtle-nya memang dicuai, tapi di biru bajet dia sakit banget what, wow, wow, wow dan akhirnya, teman-teman RQC bisa mendapatkan satu objektifnya ke arah Tartal di bagian bawah kali ini VYN, udah mulai kelihatan oleh Clover di area bawahnya 2 point kill ya 2 point kill wow, 2 point kill, belum ada balasan Om Wawa betul memang dari beberapa tim yang menggunakan ke arah dari Aulus agak sedikit lambat dari pola permainan tapi langsung dipanggil aja dengan Guiding Win selamat sudah, malah anti-mesh terkena satu shotgun sakit banget peluru masuk arah perutnya wah, 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 perut six pack-nya pun sedikit bolong tadi kalau bisa dibilang tapi, iya bener kata Pak Pulung tadi ya Aulus ini bakal ngedrag kita karena late game karena dia udah menit 12 ya Om harus banget level 12 dia dapetin versi yang akan aktif cuma dia selalu diganggu juga RRQ, mereka sangat aktif untuk bisa melakukan pergerakan demi pergerakan ini, dari Anda inferiornya barusan juga udah dikeluarin tapi R.E.K.T terjebak sendirian ada lagi Time Juni tapi itu pun gak bisa untuk menyelamatkan dirinya karena ada tiga player di bagian belakang tapi versi yang mulai hadir ada lagi sebuah geprekan purple buff di dalam tubuhnya Finn mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain Nippos Legend bahkan Lumina di area mid juga mendapatkan sebuah ketangan dia begitu menyakitkan hilang sudah, Clover pun hadir tapi cukup terlambat di mana mereka tidak punya kelebihan angkota untuk bisa mendapatkan kemenangan lewat tim fight barusan combo yang bagus banget dari Finn tadi kalau bisa dibilang ya teman-teman semua karena langsung bisa membawa empat orang untuk ngancuring ke badan Lumina dan bahkan Lumina kita lihat 2 dead ini tentunya gak baik banget untuk Carly 0-4 juga bukan hal yang baik bagi Evos Legend ini Clover sekarang dengan adanya Versi oke Versi diberikan langsung ke arah dari Wave Minionnya mencoba untuk mempercepat lagi agar secepat untuk level 12 tapi R.E.K.T tertangkap basah ada reverse time dikeluarkan tapi untuk kali ini Time Journey yang menyelamatkan diri dari R.E.K.T dan pergi dia dari area tersebut masih selamat untuk R.E.K.T nya kali ini dan Araki Oshika mereka lagi di atas angin juga tapi aku percaya Evos Legend gak akan tinggal diam karena mereka akan benar-benar memanfaatkan Versiq sebagai hero lead game mereka tapi kali ini Turtle nya bakal menjadi milik Araki Oshika karena cuma ada anti-match disana yang memantau dari kejauhan saja bahkan VIN kali ini mencoba untuk memberikan informasi di mana letak teman-teman Evos Legend berada oke dari Clover nya ada di area bawah sendirian bahkan untuk sekarang ada Turtle yang berhasil diamankan lagi tapi Purple Buff nya akan mendapat sebuah serangan di Piru Passant dikeluarkan R.E.K.T ada Cycling Eagle lagi Re-roll manipulation tapi pindah terjebak di bagian belakang sedikit lagi bahkan untuk kali ini R.E.K.T nya bisa selamat R.E.K.T nya bisa pergi dari area tersebut dan hal yang baik adalah Versiq bisa mendapatkan point kill nya juga dan bahkan Evos Legend bisa dapatkan satu Outdoor Tarot di area tengah kali ini Shadowke sudah digunakan R7 mencoba untuk mendapatkan luminer dengan grab-grabnya split-split nya juga tapi anti-match datang membantu R7 tinggal sendirian kali ini Clay mencoba untuk melamatkan tapi tidak bisa Versiq mendapatkan point kill nya wow 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 walaupun cukup ngebuying time barusan dari R7 nya dengan badan setebal itu dimana ada Pak Ito dan juga Versiq yang menggunakan naulus dia masih bisa menahan cukup lama tapi Clover mendapatkan serangan yang begitu penyakirkan ada lagi sebuah Nibiru Pasion, Cycling Eagle, Angri Gloom tiga source kill semuanya dikeluarkan gunanya untuk bisa mendapatkan langsung arah Clover wow 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 di bagian bawah pun Versiq coba untuk Anda Infuric karena Clay dijemput begitu saja oleh Finn yang masih selamat dari Clay-nya. Aku ngerasa atmosfernya seperti Grand Final malahan di sini. Sulamanya saling kejar mengejar juga sih. Karena memang untuk di-XP lane ini selalu ditinggalkan oleh R7 tadi. Yang membuat dari RQ mereka harus kehilangan top turret. Yap. Ini top turret-nya hilang. Sekarang Real Man Flash ini. Pin-nya kehabisan dari satu pergerakan yang dia lakukan. Dan untuk kali ini masih bisa selamat? Tidak. Karena dari first time juga yang dilakukan oleh RKT. Yang begitu sangat-sangat ber-epek baik. Namun untuk kali ini R7-nya mencoba untuk mendapatkan juga karerek. Tapi malah mengantarkan dirinya tepat berada lagi di L4 versi. Andai yang gurih. The power of axe. Sebuahnya dikeluarkan. Gudal untuk bisa mendapatkan langsung ke aras dari R7-nya. Oke. El momento diapakan oleh EVOS Legend kali ini. Mereka memukul mundur anak-anak dari Anarchy OC dan Bakat. Mereka ingin mendapatkan satu outer target di bagian bawah. Permainan objektif kali ini bagi EVOS Legend mulai membuahkan hasil. Wow. 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 Ini adalah sebuah serangan balik om ya. Benar dan juga versiq disini sudah mulai nyaman juga. Oke. Dia di awal terkenal press tapi bisa dapatkan tinggal poin kill. Yap, 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 yap. Mohonnya mempergi karma tapi untungnya dimanis bisa selamat. Sementara itu ada Quartzado dari Tartle-nya. Berhasil lagi diamankan. Tertinggal sendirian. Tapi berhasil lagi didapatkan. Untuk Finn-nya menjadi korban taman. Anding virunya akan akan dikejar juga. Anti-match. Dan untuk mendapatkan juga Karakley. Satu orang lagi menjadi korban. Lewat T-vike yang tercari. EVOS Legend bangkit kali ini. Di game yang kedua. Versiq di benda ke-7. Sudah menunjukkan taringnya. Bahkan dari itemnya sendiri om wawah. Yes, Albert dengan damage item. War Axe bisa ke arah dari Malfikror. Tapi lihat dari versiq-nya. Dia udah mulai cepat untuk melakukan farmingan dengan Wintolker. Dengan punya War Axe. Sebenarnya kan menuju ke Berserka Fury. Yap. Tapi real-match play-nya sekarang juga udah bisa membuat. Karena beberapa player yang memiliki oleh RRQ. Langsung saja terkena. Bahkan untuk kali ini Finn-nya menjadi korban lagi. Satu otot taran di bagian tengah juga menjadi hal yang sangat-sangat mudah. Berhasil didapatkan juga oleh pemain dari EVOS Legend. El Momento selalu bisa dibuat oleh Clover kali ini. Dengan satu Amel Fanded-nya. Satu member dari RRQ Hoshi pun harus hilang. Dan satu inner target di bagian atas. Mulai diruntukan oleh EVOS Legend. Kali ini RRQ Hoshi bagaimana meresponnya. Albert di bagian bawah. Sudah mulai terlihat pergerakannya ada Clover. Time-nya udah kena. Quad Shadow terpaksa digunakan. Dan akhirnya masih bisa selamat mundur ke belakang. Dimana ada reverse time. Lu mau Quad Shadow pindah map juga pasti bakal ketarik aja. Tidak ada bonify juga agak sulit banget. Masalah itulah yang dilakukan tadi. Dan Versic kali ini udah punya level 12. Segini lah jangan ditunggu. Dia akan bisa join team fight. Dia punya CC area yang sangat besar sekali. Dan dia punya game life. Dan secara player head-to-head oleh Lita. Albert masih pegang kendali permainan. Tapi untuk game yang ini. Ini bisa jadi momen untuk Versic mendapatkan kemenangan. Ini adalah momennya untuk EVOS Legend. Karena sejauh ini. Apa yang mereka lakukan ini udah sangat-sangat baik sekali. Bahkan untuk kali ini dengan adanya satu Void Crystal. Ada beberapa efek solo yang langsung terkena. Tapi Black Shoes-nya. Lemon pergi ke arah belakang. Dengan ada reverse time lagi. Langsung tertangkap basah. Lemon yang memulai ke arah mana. Sedikit lagi game tersisa. Bertambung juga langsung dengan Antima. Menjadi satu korban pertama. Menjadi didapatkan lewat team fight. Barusan. Wow. Dibombardir habis. EVOS Legend maju sampai ke arah belakang. Dan Lemon menjadi korbannya. Walaupun sempat ngeluarin Black Shoes. Tapi gak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Arkeosi kali ini. Wow. Damage dari sniper begitu menyakitkan. Sakit banget. Sakit banget sniper dari Clay. Tapi ada time bomb yang langsung ditaruh di beberapa sudut. Guna. Untuk menghalangi. Tapi Antimae malah langsung tertarik. Tertangkap basah. Di mana tadi ada Lord juga yang berhasil mereka. Tapi Arkeosi penutukan ini. Menjadi korban juga. Andai yang perlu dikeluarkan. Terusir mundur. Arkeosi. Oke ini permainan yang cukup. Terbalik dibanding game yang pertama. Papun dan juga Omawa ya. Di mana EVOS Legend. Diberikan ruang kali ini. Dan akhirnya Versic. Bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Dan bahkan. Kalau aku lihat juga. Untuk Clovernya sendiri. Bersama dengan Antimae. Dan selalu menjaga zona. Akhirnya membuat Arkeosi. Mulai dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya Slayer Skull. Yang juga unggul Versic. Sini oleh Livin by Mandiri. Luar biasa dari Versic adalah. Ini adalah Aulus. Aulus yang kita tahu sangat cepat. Untuk melakukan farmingan. Dan kalau udah jadi itemnya. Dia akan lebih sakit lagi. Oke. Dan Clover. Akan menjadi sebuah tembok utama. Dibanding bukan. Mungkin akan mengalang semangisnya. Di mana ada satu lagi pergerakan. Udah bagus banget. IMO pendeknya. Berhasil menaik langsung. Karena Vina. Pihar 7-nya tertinggal dipakai belakang. Diajar abis-abisan. Untungnya dia masih bisa selamat. Dan pergi. Dari area tersebut. Dan Lord-nya. Bergerak bebas di bagian atas. Reload Manweson. Lanset dibuka. Blackstress juga udah lanset dikeluarkan. Juga lemon-lemonnya bagi karamana. Karena udah ada anti-mess juga. Dia memberikan sebuah tembuka-tembuka. Tapi dia masih bisa selamat. Ada Clover yang mencoba untuk mengejar. Arce Verja. Seorang diri. Pempertahankan base. Di outer talent. Yang dia miliki di area top lane. Yes, yes, yes. Dan Arce Osi bertibu aku. Bener-bener mencoba untuk mengamankan satu area tengahnya. Walaupun versi kali ini. Mencoba dapatkan Albert. Yang cukup besar. Tapi ternyata Albert. Kecepatan tangan yang luar biasa. Masih bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Cepat banget tangannya, Om. Sepersekian detik saja dia miss tadi. Udah langsung tumbang. Satu hitra akhir doang tadi itu. Tengok. Gitu. Kena tadi itu. Tapi untungnya. Quad Shadow yang sangat cepat. Wow. Gila, gila, gila. Jadi pertarungan yang luar biasa banget. Tapi kira-kira kali ini. Iposed Legend. Dengan satu remote. Lagi. Lima belas terkena kepada Lemon. Anda yang beri gak kena pada siapa-siapa. Tapi udah cukup untuk menjaga zona. Dimana Arce Osi gak bisa keluar. Dari daerah pertahanannya sendiri. Dan barusan. Lemon menggunakan flickernya. Ada satu short lagi. Tapi dengan reverse time. Membuat pemain dari Arce Osi gak bisa terlalu maju. Karena Wadar tertarik lagi ke bagian belakang. R7. Memberanikan diri. Dengan sepilih-sepilihan dia miliki. Tapi time journey-nya akan kearcaipan menjadi bulan-bulan. Dan akan nelas di kebukin begitu aja. Tepat berada di depan Antibet. Pulauannya gak kena. Ada Donald Walsh. Wadar tentunya. Gila, gak harap beberapa player. Dan ini Arce akan menjadi sebuah epic power. Yang akan dilakukan oleh Iposed Legend. Udah ada lagi WP-nya di bagian atas. WP-nya di bagian tengah juga akan masuk. Akhir-khirnya menjadi satu sama. Karena sesaat lagi. Inilah jawabannya. Mencoba untuk bermain Ola-Ola. Akhir-khirnya diwipan oleh pemain dari Iposed Legend. WP-nya ada sedikit lagi. Dan ternyata kepedagat Arushia hadir untuk Iposed Legend. World of Blade dari Iposed Legend.